Intro Pasca virus corona merebak di berbagai penjuru dunia, membuat jutaan orang harus betah berdiam diri di rumah. Alhasil, berusaha menikmati waktu dalam keterbatasan menjadi pilihan terakhir yang harus dilakukan. Tak terkecuali Sunarji Rizki Radifan alias Narji. Selama pandemi corona, dia lebih banyak berdiam diri di rumah dan memanfaatkannya dengan bercocok tanam. Berhubung sudah menjadi hobi, tanaman sayur seperti kangkung, cabai, menghiasi pekarangan belakang rumahnya di kawasan Pangmulang, Tangerang Selatan. Pemirsa selebrita, kayak biasa nih saya, kalau lagi gak ada kegiatan di luar, nengok-nengok kebun, hasil pertanian kita di sini. Lihat sendiri kan? Tuh, semuanya kita tanam sendiri, bibit sendiri, ngolah sendiri, dan buat konsumsi sendiri. Jadi kita gak pusing untuk sayuran. Ini anak saya aja ikut bertanian nih. Kenapa kak? Ya, itu dari tadi aku lihat kangkungnya jelek-jelek. Kangkungnya jelek-jelek karena yang nanam jelek. Bersama Nail, sang putra yang tengah sibuk memantau perkembangan sayuran di belakang rumah, Widianti sang istri bersama sahabat lamanya muncul, membawakan pupuk untuk tanaman yang kurang sehat. Ini contoh, tanaman yang kurang pupuk namanya kak. Makanya kakak, biar tumbuhnya bagus banyak makan pupuk ya. Jadi kalau bertani itu kurang pupuk, ya begini itu kangkungnya gak. Wah, ada ibu pupuk, ada ibu, selamat, bisa. Alhamdulillah. Wah, senang banget nih pemisah selipir tadi. Istri saya ternyata bareng sama Bu Aji. Jadi dari mana tadi, enggak? Kita habis keliling-keliling pertanian ya Bu. Petik cabai itu tadi mana ya? Ini ibu bawa pupuk. Wah, pas banget ya kalau ibu bawa pupuk. Karena kebetulan pertanian kita kurang pupuk nih Bu. Kangkungnya gak bagus, cabainya juga. Jadi kayak saya, tinggi enggak, enggak. Kurang dipupuk. Kurang dipupuk. Waduh, makasih banyak nih. Pupuk yang dibawakan rupanya tadi pergunakan Arji untuk memumpuk tanaman kangkung dan cabai. Lelaki 43 tahun itu lebih tertarik menggunakannya untuk menanam bibit pohon kelor yang diberikan sahabatnya. Jangan lupa like, share, 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 share. Ya pemirsa, orang taunya saya cuma syuting, pelawak, enggak tahu kalau di rumah itu saya bersahabat dengan cangkok. Apuk kok. Ibu yang milih dah, kira-kira yang cocok depan rumah saya yang mana yuk. Nah, terima kasih. Saya udah dapet dua pohon. Dari ibu Ajija. Saya juga ngasih ngajar kemarin di rumah saya nanam dua pohon. Pelor itu dua. Berapa ya, dua juga. Pelor itu enggak perlu disirap. Pohonan ban. Kuat ini tanam. Dia sebenarnya habitat alami ya. Karena bijinya jatuh pun tumbuh. Cuman dia emang pohon yang unik bisa lewat biji, batangnya dipotong juga. Tunggu. Dua hal yang saya, prinsip nanam saya, pohonan itu unik dan pohonan itu langka. Berhubung bibit tanaman kelor yang diberi sang sahabat berjumlah dua, Narji melanjutkannya untuk menanam di lokasi lain yang berada di bagian depan pekarangan rumah. Rupanya selain menanam pohon kelor sebagai tanaman hias dan dikonsumsi daunnya, manfaat lain menanam pohon kelor menurut mitos adalah penangkal kiriman ilmu hitam. Benarkah demikian? Hal yang kayak gitu, kita gak ngerti. Tapi emang banyak kadang-kadang tetangga yang minta urusannya bukan untuk sayur atau segala macem. Kadang-kadang ada yang berada juga ngerti lah. Kadang-kadang minta kesini, anak yang nangis gak bisa tidur. Kadang-kadang minta, pengen aja ada pohon kelor gak? Ada di belakang ambil aja. Terus kadang-kadang juga yang paling lucu itu kadang-kadang yang agak lama proses sakarotumau itu deh. Tapi minta kesini. Saya tidak mistik tapi empirik dalam arti gini loh. Apa yang dikatakan sama nenek moyang kita, kita gak boleh pungkirin. Kata-kata orang tua itu kadang-kadang terbukti. Jadi saya juga sangat percaya kalau bisa rumah itu tanamin pohon kelor, kata babi gitu kan. Usai menanam bibit kelor, perut Narji terasa lapar. Dengan memanfaatkan daun kelor sebagai sayur, Narji dibuatkan mie rebus kelor oleh sang istri. Nah, saya sama Bu Azizah mau bikin mie instan pakai daun kelor. Ini pada Bu, awalnya Bu, ini kita petik dulu nih. Petik dulu nih kelornya ya. Ini, ini. Masak sederhana. Sudah mendidik. Ini sih caranya seperti kita masak mie instan. Biasa ya Bu? Biasa. Kita kasih toppingnya daun kelor. Setelah menunggu, mie rebus kelor yang dimasak pun matang. Rasa penasaran pun membuncah. Melihat menu yang baru pertama kali akan dicobanya. Gak. Aroma kelornya tetap ada enggak? Iya. Kelornya mana enggak? Kelornya lupa. Nanti kita goreng ya. Kelornya. Pemirsa, ini hasil masakan istri saya bersama Ibu Ajija. Mereka masak berdua, hasilnya dua mangkuk. Dan kayaknya kenyangnya dua hari nih. Puas menikmati Mikelor bikinan Nur Azizah, sang sahabat? Kira-kira berapa nilai yang diberikan Narji atas makanan yang disantapnya tadi? Pemirsa selebrita, saya bersama istri dan juga Ibu Ajija, tetangga dan tamu yang luar biasa. Kita hari ini sudah dikasih oleh-oleh pupuk, bibit kelor, datang kesini bantuin nanam kelor, dan masakin saya mie kelor. Tamu yang luar biasa. Dapat oleh-oleh juga. Dapat oleh-oleh juga istri saya tuh. Kerudung motif bunga kelor.